Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, bapak ibu hari ini saya mencoba membuat sebuah video kita akan coba membahas, tentu sebagai seorang guru, sebagai bapak guru dan ibu guru, kita memiliki siswa-siswa yang bervariasi, maksudnya apa ya, sikapnya itu berbeda-beda tidak semua siswa itu memiliki karakter yang sama dan cara kita mendidik siswa tentunya juga berbeda-beda tergantung, kita lihat dulu materinya tentunya juga melihat latar belakang siswanya di lingkungannya tentu hampir semua siswa itu memiliki apa ya memiliki permasalahannya tersendiri ya sekolah tentunya menyiapkan menyiapkan program pendidikan yang baik tentunya agar siswa-siswinya itu mampu memiliki sikap atau karakter yang baik dan juga memiliki keterampilan dan juga pengetahuan yang bagus tentunya nah untuk membahas masalah sikap siswa ini tentu sangat krusia sangat penting untuk kita bahas bagaimana mengatasi siswa-siswa yang memiliki masalah dalam sikapnya perilakunya nah di dalam kurikulum 2013 memiliki nilai sikap indikator sikap ada dua utama yaitu sikap spiritual dan sikap sosial nah jadi sikap ini merupakan sikap yang menjadi fondasi penting ya untuk melengkapi penyerapan pengetahuan dan keterampilan nah tentu kita bapak ibu sudah tahu K13 ini kurikulum 13 ini kan memiliki empat indikator yaitu ada nilai nilai spiritual nilai sosial dan juga nilai pengetahuan dan juga satu lagi nilai keterampilan nah jadi kalau misalnya nilai sikap ini dimiliki oleh siswa yaitu nilai sikap spiritual dan sosial maka ini akan menunjang ataupun menjadi fondasi penting untuk tercapainya penyerapan pengetahuan dan keterampilan kenapa bentuk sikap spiritual ini sangat penting di dalam K13 karena ini dapat menunjang bahwa siswa itu mengetahui ataupun sadar akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tahu dia cara bersyukur kepada Allah dan juga selanjutnya jadi dia lebih kuat imannya memiliki iman yang kuat nah kita sudah tahu sekarang sikap spiritual sekarang satu lagi yaitu sikap sosial jadi ini merupakan sikap agasiswa kita itu memiliki sikap jujur ya memiliki rasa disiplin ya di dalam sekelas walaupun dimanapun di dalam lingkungannya kemudian memiliki tanggung jawab santun peduli kepada sesama kemudian dia lebih percaya diri tentunya inilah mungkin menjadi acuannya dalam apa ya pembentukan sikap sosial Bapak Ibu nah jika ada siswa kita yang lemah dalam butir-butir yang sudah saya sebutkan tadi maka tentunya siswa kita itu pasti sudah menghadapi atau memiliki masalah jika dia memiliki ataupun kekurangan dari apa ya butir-butir yang saya ungkapkan tadi yaitu seperti rasa kurang disiplin ya tidak tanggung jawab nah mungkin dia sudah memiliki masalah dalam dirinya nah seperti itu nah sekarang kita harus tahu kenapa siswa kita itu bermasalah tentu sebagai seorang guru kita harus tahu dulu karakter ataupun latar belakang dari siswa kita itu jika kita sudah memahami siswa kita latar belakangnya orang tuanya ya lingkungannya tentu nanti dalam pengambilan suatu sikap sebagai seorang guru akan mudah memahaminya kalau kita telah mengetahui latar belakang dari siswa tersebut jika siswa kita memiliki masalah tentu ada beberapa indikator ataupun kebutuhan dia yang belum terpenuhi jadi kita seorang guru harus memahaminya bahwa ada siswa kita yang memiliki permasalahannya ya dalam pada dirinya tentunya nah ada beberapa kebutuhan yang mungkin belum terpenuhi ya indikator indikator yang mungkin harus kita ketahui misalnya dia kebutuhan dalam hal fisiologisnya kemudian baik itu kebutuhan akan kebutuhan rasa kasih sayang baik itu dari orang tuanya kemudian dia membutuhkan ataupun kekurangan dalam hal dia hargai ya kita harus paham itu apa sih yang dibutuhkan oleh siswa kita tersebut jadi mungkin ada beberapa contoh yang bisa saya ungkapkan misalnya ya jika ada siswa kita mungkin ada sebagian siswa kita yang mengalami permasalahan dalam keluarganya keluarganya kemudian mungkin kurang rasa kasih sayang dan kenyamanan dari apa ya dari lingkungannya juga kemudian misalnya banyak sekarang kita lihat tayangan mungkin tayangan yang kurang mendukung yang tidak pantas untuk dilihat oleh di bawah umur ataupun anak-anak sekolah sekolah dasar seperti itu kemudian sekarang kita lihat anak-anak apalagi pembelajaran sekarang ini kan sering pembelajaran secara daring ya jadi mereka terbiasa melihat HP mungkin nanti HP-nya tidak terkontrol oleh orang tuanya itu kemudian mereka dengan bebasnya mungkin ya melihat tontonan yang tidak pantas ya atau seperti itu jadi disinilah mungkin beberapa permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswa tersebut ya nah kalau misalnya di lingkungan juga kita bisa melihat sebagai seorang guru baik bapak guru dan ibu guru tentu setiap siswa itu ada juga yang sebagian kurang disiplin melakukan pelanggaran pasti ada sebabnya juga itu anak-anak itu melakukan pelanggarannya kemudian ada tawuran ya mungkin kita harus pahami itu latar belakang namun adanya sebagian siswa juga ada kekerasan baik itu bullying jadi guru harus jeli harus teliti mengetahui hal seperti itu nah mungkin perilaku perilaku lainnya yang menyimpang mungkin saya bisa memberikan solusi ataupun saran ya mungkin yang bisa dideteksi oleh seorang guru itu terhadap siswa-siswanya itu yang bermasalah salah satu solusi kalau misalnya di sekolah tersebut itu ada di sekolah bapak ibu memiliki guru BK atau bimbingan konsoling itu sangat membantu bagi siswa tersebut namun jika memang kita sekolah kita itu tidak memiliki apa ya guru BK atau bimbingan konsoling maka dapat bisa kita juga kita lakukan sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran tentunya kita berkolaborasi dengan semua guru di lingkungan sekolah tersebut kita melihat dulu mungkin mengambil data lengkap siswa itu itu salah satu yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi masalah apa apa yang menyebabkan siswa itu memiliki tingkah laku yang ataupun karakter yang sedikit kurang baik nah mungkin kita lihat dulu data lengkap dari siswa itu data belakang dari siswa itu mungkin itu sangat membantu ya sehingga kita dapat tahu langkah apa yang bisa kita lakukan nantinya kemudian kalau bisa kita assessment ya maksudnya assessment apa kita memberikan beberapa pertanyaan baik itu dalam bentuk tulisan ataupun dengan pertanyaan dengan tentunya dengan ya lemah lembut kita hadapi siswa kita itu yang bermasalah tentunya ya nah kemudian kita berikan pertanyaan sehingga dapat mengorek ataupun mengetahui apa sih yang membuat siswa itu membangkang atau melakukan pelanggaran atau bermasalah kita bilang ya nah dari data-data yang sudah kita lihat semua sudah kita miliki maka ini dapat kita olah menjadi satu kesatuan profil siswa kita itu dan mencerminkan segala aspek kebutuhan anak itu dan mendapat mengetahui apa sih penyebab dari masalah yang dihadapi oleh siswa itu nah kemudian inilah yang akan menjadi referensi referensi bagi bagi kita sebagai seorang guru ataupun sekolah kemudian apa langkah apa yang dapat kita lakukan terhadap siswa yang bermasalah semua guru harus berkolaborasi seperti saya katakan tadi guru harus berkolaborasi agar dapat mudah mengetahui dan mengambil atau mengatasi siswa yang bermasalah tersebut dari data asesmen yang kita miliki tersebut maka pihak sekolah bisa berkolaborasi ataupun memanggil orang tuanya dan berdiskusi secara terbuka dengan orang tuanya tentunya dan mencari solusi bersama-sama bagaimana menghadapi siswa yang bermasalah tersebut ya bapak ibu ya insyaallah kalau kita ada kemauan pasti mudah kalau kita ingin merubah karakter siswa kita itu menjadi lebih baik tentunya nah kemudian bagaimana sih penanganannya penanganan terhadap siswa yang bermasalah tersebut bapak ibu mungkin dapat kita lakukan penanganan siswa yang bermasalah itu tidak terlepas dari peran kita semua bapak ibu dari pihak sekolah orang tua lingkungan tentunya juga sangat membantu karena harus ada koordinasi secara intens antara guru kalau lebih bagus seperti saya katakan tadi kalau ada guru BK atau kalau tidak ada semua guru kita libatkan kemudian kepala sekolah orang tua guru mapelnya guru kelasnya kalau perlu ahli ahli dalam bidang anak misalnya psikolog kita bilang kalau memang itu dibutuhkan nah kemudian ringan atau berat masalah itu harus dihadapi harus diselesaikan karena masalah yang dihadapi siswa itu ada tugas kita sebagai seorang guru kalau yang di sekolah kita membantu siswa kita yang bermasalah tersebut misalnya siswa yang tidak patuh kepada gurunya ketika disuruh dia tidak mau jadi ini butuh butuh perhatian kita bapak ibu bagaimana mengatasinya nah itulah kelihayaan atau kepandaian seorang guru keterampilan seorang guru dalam menghadapi siswa-siswa semacam ini dan kemudian kalau kita juga memiliki siswa yang bermasalah tersebut tentu kita harus apa ya menghadapinya dengan sahabat tentunya ya terhadap siswa kita itu kita dekati dekati bapak ibu dekati dia tahu cari tahu seperti yang sudah saya utarakan tadi usahakan siswa itu nyaman dengan kita sehingga siswa mudah memahami apapun materi yang kita berikan dan dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi dan memiliki karakter yang lebih baik lagi mungkin itu bapak ibu yang mungkin bisa saya berikan saran ataupun solusi salah satu solusi dalam menghadapi siswa-siswa yang bermasalah di sekolah mudah-mudahan apapun yang kita lakukan itu adalah untuk kebaikan putra-putri bangsa kita ini tentunya kita terubur membuat sebuah gebrakan yang terbaik ya sebagai guru apalagi masa pandemi saat ini kita harus memiliki inovasi-inovasi baru yang dapat memberikan dunia ataupun memberikan siswa kita itu pembelajaran yang menarik dan siswa senang dengan kita tentunya dan tentunya semua siswa menjadi sayang kepada guru-gurunya dengan orang tuanya memiliki karakter yang baik ya tentunya baik bapak ibu saya memaaf jika ada salah kata ya oke baik insyaallah kita akan berjumpa lagi dalam sesi sesi video berikutnya yang penting jangan lupa di subscribe channel Dewi Innovator insyaallah kalau misalnya ada waktu saya akan memberikan lagi saran atau solusi ataupun kita berkolaborasi ataupun berdiskusi di sini di channel ini ya demi kemajuan siswa kita tentunya baik saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye